Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa pada saat kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mahasiswa meminta pemerintah segera mengambil tindakan atas polemik minyak goreng. Puluhan masa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Ponrogo bergerak menggelar unjuk rasa di jalan Legend Seprapto Ponrogo. Selain orasi, para mahasiswa juga membentangkan sepanduk bertuliskan berbagai tujutan mereka. Mahasiswa melakukan unjuk rasa ditujukan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena bertempatan dengan kunjungan kerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Salah satu tuntutan mahasiswa adalah terkait polemik minyak goreng. Bahkan masa mendesak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mundur dari jabatannya. Kita kedatangan Bapak RI 2 yaitu Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Yang mana kita dari aliansi mahasiswa Ponrogo bergerak ingin mengungkapkan bahwasannya. Fakta-fakta yang ada saat ini seperti kelangkaan minyak, tolak pencabutan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021. Yang kedua, tangkap dan adili mafia minyak goreng. Yang ketiga, menuntut pengunduran diri Menteri Perdagangan yaitu Bapak Muhammad Lutfi. Selain menuntut mafia MIGOR untuk diadili dan menstabilkan harga minyak goreng, mahasiswa juga menyuarakan berbagai tuntutan lainnya termasuk pemilu dan undang-undang omnibus law. Ega Patria, JTV Ponrogo.